Intro Setiap ayat itu punya konteks masing-masing Saya setuju Tetapi dengan cara melakukan kajian tematik Maka nanti kita bisa Melakukan deduksi atau istimbad ya Bisa mengambil satu deduksi makna Yang utuh, komprehensif, holistik gitu loh Jadi bahwa setiap ayat itu punya konteks masing-masing itu benar Tetapi jangan hanya terjebak kepada konteks-konteks yang partikular saja Sebab dari konteks yang partikular tadi Sebenarnya ada kalau dalam bahasanya Fazir Rahman namanya ide moral, moral ideal Yang itu muslinya kemudian ditangkap Contoh ini saya kasih contoh ya Ketika bahas ayat tentang persaksian Ya di surat apa itu Al-Baqoro yang paling panjang Ayat yang paling panjang itu akan ayat tentang persaksian Laki-perempuan itu laki satu berbanding dua Itu kan konteksnya Ketika saat itu perempuan tidak terbiasa terlibat di dalam ranah publik Sehingga untuk urusan bisnis Urusan mu'amalah yang membutuhkan persaksian Quran ngasih contoh Ya kalau nggak bisa dapat dua saksi laki-laki Ya satu laki-laki dua perempuan Kalau terjadi lupa Maka yang perempuan satunya bisa mengingatkan Nah ayat ini kalau kemudian Apa itu Dipahami Secara parsial Ya nanti kesimpulannya Bahwa perempuan itu harganya separuh Laki-laki Atau dua perempuan sama dengan satu laki-laki Padahal sebenarnya ada maksud yang lebih Lebih substansial Ayat itu sedang bicara Pentingnya bisa ditarik maklisinya Pentingnya profesionalisme di dalam persaksian Nah itu contoh Kemudian Ya Dengan tafsir tematik tadi Pemahaman-pemahaman yang parsial tadi Bisa Apa itu dihindari Dan ini kritiknya Fazrul Rahman di dalam Pengantar Major Team of the Quran Kenapa apa itu Tafsir-tafsir dulu Itu kemudian seringkali Apa itu Melahirkan pandangan-pandangan Yang tidak komprehensif Karena tadi Satu ayat didudukkan Ini punya konteks sendiri Tidak Kemudian ayat satunya juga konteks sendiri Tapi tidak kemudian Dikait-mengkaitkan Padahal mestinya Quran ini kan harus dipahami Seperti jalinan kalung Yang saling kait-mengkait Nah disinilah Saya kira justru Dengan tafsir tematik Yang kemudian Ditambah dimensi Makosidiyahnya Kita akan Sampai kepada Sebuah Pandangan yang lebih Holistik dan komprehensif Sekaligus Jadi Bisa menangkap Aspek Makosidnya Kalau tematik saja Tanpa makosidiyah Itu juga bisa Hampa Maka sekali lagi Ini tafsir makosidiyah Bukan untuk Menyingkirkan Metode-metode Tafsir lain Melainkan dia Menjadi Takmilah Atau mukamilah Penyempurna Di dalam Mengembangkan Tafsir